Hai naifemboket mulaban pulang neneh menovik embokmu e-pelewe omakala unium ke iya mesin putung umpunnya hehehehe neoh ya udah bonamani wapukala halo selamat datang di channel F official hari ini saya sedang bersama dengan naif tua Oke selamat datang naif tua selamat sehat-sehat selalu ya naif tua ini adalah salah satu konten kreator di Facebook Pro ya iya naif tua ini kan kebetulan kontennya sangat menarik sekali karena menggunakan bahasa daerah tentunya ini merupakan sebuah terobosan baru dimana naif tua ini mengangkat budaya kita khususnya di bahasa dawan naif tua kan ke lengkap sehari-hari BKTP ya aku angka Sulaiman Usboko Oh ya nama-nama BFB pro ini adalah lucu-lucu biasa baiknya judul nana naif tua naif tua iya naif tua punak murid ifraw sehingga akhirnya enawa ka Pip pula pendahdё pula orakin o kilkun falcon tube memang tidak falcon tube memang 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 itu memang ini nah ini ya itu masih memang karena ini tidak karena ini itu selamat menikmati Apa? Apa bangEN? Ya kamu ada di, kamu terus berhenti saja UTINMTON Untuk menghubungi ini terjadi satu hari? Seharian kurang FUHах erah tiap hari kita ber ichan Kalau ikan teman akan bertambah biber kios jadi daripada mengantuk video lebih FB FB pro terima kasih Saya ingat aku lihat elephant dan saya akan ngomong saya Oke mula Mulai Menteri kamu ingat? Untuk SP1 Seperti SP1? Apa yang itu? Bagaimana hari saya Saya ingat hari saya Saya ingat saya Saya ingat saya Wah, abans, abans, sudah, syosaka ini, di sini, di sini, di sini, video ini fb pro, di sini, seperti ini, oke, oke, karine, terima kasih ya matri, oke, tidak suasku dan bahasa saya pakai nana bahasa dawan memang saya mengatakan saya mengatakan dawan saya mengatakan nana saya pun kemampuan bahasanya bahasa dawan jadi dalam saya pun pemikiran bagaimana bahasa dawan ini jangan dinomerduakan atau dianggap apa begitu dia juga salah satu bahasa ibu yang perlu kita angkat dan kita kenalkan pada banyak orang atau dunia artinya bahwa kita sebagai orang dawan kita tidak boleh malu dengan kita punya bahasa dawan ya itu yang saya pikirkan disitu kita tidak boleh malu dengan bahasa dawan jadi bahasa dawan itu perlu kita kembangkan perlu kita ingat-ingatkan pada anak-anak muda kita anak cucu kita bahwa jangan lupakan bahasa dawan karena di atuin metok di kita bagian timur ini bahasa dawan atau atuin metok itu salah satu yang terbesar juga di NTT suku suku atau bahasa dawan ini yang terbesar jadi perlu kita kembangkan karena memang anak-anak jam sekarang mereka banyak yang sudah tidak omong bahasa dawan lagi dan ada yang mungkin malu juga kalau omong bahasa dawan tetapi dan ada yang tidak tahu tidak tahu sama sekali nah karena nonton ini Bapak punya Naif Tua punya video mereka juga tertarik untuk nonton dan belajar oke Naif Tua lalu Naif Tua mulai dari kapan untuk buat video ini saya ada ide untuk bikin konten ini di bulan Maret di bulan November 2023 itu awal-awalnya tapi masih jatuh-jatuh bangun atau masih ya merayap lah begitu bahasanya juga tidak sebantar kontennya ada bahasa Indonesia sebantar kontennya bahasa dawan akhirnya jalan-jalan-jalan saya mulai berpikir wah lebih baik kita fokuskan bahasa dawan saja kita angkat bahasa dawan kita tuin meto harus mencintai kita punya bahasa dawan karena bahasa dawan ini dia menarik juga kalau kita kembangkan jadi satu eh semacam video yang menggunakan bahasa-bahasa dawan itu kita harus kembangkan dan tingkatkan begitu itu pemikiran saya luar biasa ini naif tua lalu naif tua menemukan keunikan itu sejak kapan lalu kemudian untuk monetisasi di Facebook Pro oh iya saya pertama tidak menyangka bahwa video saya akan viral atau disukai oleh banyak orang khususnya hit atwin meto karena merasa memiliki hit atwin meto di dalam pulau timur maupun di perantuan mereka merasa memiliki ini adalah bahasa saya disitulah keuntungannya saya sehingga video saya laris karena bahasa dawan yang saya gunakan itu oleh eh masyarakat yang di pulau timur maupun di perantuan mereka merasa memiliki merasa terhibur nah disitulah saya video saya laris dan saya mendapatkan eh jam tayang di FB Pro itu awalnya berapa dengan syaratnya kita harus mencapai enam ribu jam dalam waktu sembilan puluh hari akhirnya tercapai dan saya dimonetisasi dan ya puji Tuhan saya juga sudah mendapatkan uang sedikit dari hasil eh konten menggunakan bahasa dawan di Facebook Pro di Facebook Pro waktu itu monetisasi dengan viewers berapa menit yang dituntut itu enam puluh ribu menit dan kita kita mencapai satu juta menit lewat dan kita dimonetisasi semua di real juga monet ASD ini apa yang eh pokoknya semuanya monet termasuk iklan streamnya juga monet ya iklan reels iya reels lalu ini hadiah juga monet semua naif tua karena kita buat video ini kan kadang-kadang kita pemales tapi saya lihat naif tua ini setiap hari upload video terus kadang-kadang kita pemales lalu bagaimana naif tua mengusir ras pemales itu karena sudah dapat uang teh karena semakin banyak video semakin banyak dolarnya itu yang membuat kita rajin jadi anak-anak muda kita yang setua ini kan naif tua naif saja pegang hp yang sekolahnya juga sekolah zaman dulu anak muda yang sekarang kalau bisa hp-nya itu dipergunakan sebaik-baiknya kalau bisa dapat uang menghasilkan uang dari hp hp naif tua mungkin memberikan sedikit pesan untuk naif tua punya penonton oh ya mungkin ajarkan supaya nonton terus naif tua atau saya ini kakak pun tadi apa channel apa WF Official WF Official WF WF Official itu lihat naif tua tulis tulis tapi masih semangat pegang hp kayak kesini kayak kesana jadi pesan naif tua untuk kaulah muda hit atuin meto yang ada di pulau timor yang semangat menggunakan hp kalau bisa main di youtube kalau bisa bermain FB Pro bisa menghasilkan uang kita disini masih lambat kita angkat martabat hit atuin meto dengan dengan bermain video di hp pergunakan hp untuk menghasilkan uang begitu itu saran saya sebagai naif naif tua oke terima kasih naif tua sukses selanjutnya bertemu lagi ya sukses juga buat kakak yang sudah datang hari ini kemudian kemudian